Intro Jalan Persaingan Ketat di Putaran Tiga Kualifikasi Piala Dunia Bergulir Saiwar Panas mulai dilancarkan Masing-masing kubu yang lolos Ke tahap ini, termasuk China Yang ikut tergabung dalam grup C Bersama Indonesia, memulai aksinya Dengan menyoroti komposisi tim merah putih Yang mereka sebut dengan julukan Belanda versi Asia Namun jika melihat bagaimana China terus merombak Squadnya hingga bisa sampai ke titik ini Kesebelasan berjuluk The Dragon itu lantas dinilai Playing Victim, karena dalam beberapa Tahun terakhir, mereka juga Mengandalkan jasa pemain naturalisasi Namun gagal memaksimalkan kualitas Dari pemain asing itu Intro Berawal dari Gebrakan Liga Super China Beberapa tahun lalu, yang jor-joran Mendatangkan banyak bintang Eropa Untuk bermain di Liga Domestik mereka Negeri Tirai Bambu semakin termotivasi Untuk membuat persepak bolaan mereka Semakin diperhitungkan di mata dunia Dan untuk itu, sembilan nama asing Yang sebagian besar berasal dari Brazil Kemudian dinaturalisasi Namun sayang, dari sembilan nama yang didaftarkan Hanya Henry Yanaris Mantan Akademi Arsenal Seseorang yang sanggup perform hingga saat ini Puncaknya di gelaran Piala Asia 2023 lalu China yang tak sanggup menembus babak 16 besar Kecewa dengan performa pemain asing mereka Dan untuk itu The Dragon tak lagi akan memprioritaskan mereka Yang sudah dinaturalisasi sebelumnya Dengan lebih memilih menaturalisasi pemain baru Terbaru, terdapat dua nama Anyar Yang akan segera menjadi bagian Timnas China Dan kedua nama ini diproyeksikan Membantu negeri Tirai Bambu Di putaran tiga kualifikasi Piala Dunia Mereka adalah Fernandinho Pemain asal Brazil berusia 30 tahun Yang biasa bermain sebagai back sayap Maupun back tengah Serta Pedro Delgado Pemain Portugal berusia 26 tahun Yang berposisi sebagai gelandang serang Lantas melihat track record China Ketika mengandalkan jasa pemain asing Kurang fair rasanya Jika negara Tirai Bambu itu menjuluki Tim Merah Putih Belanda versi Asia Sebab dari seluruh diaspora penggawa Garuda saat ini Memiliki ikatan dengan Indonesia Tercatat hanya Martin Pais Seorang yang tak memiliki darah Indonesia Namun leluhurnya lahir dan besar Di tanah Nusantara Berbanding terbalik dengan China Yang memberikan keluarga negara Anya Untuk pemain asing Meski sebagian dari mereka Tidak memiliki asal-usul Dari negeri Tirai Bambu tersebut Di sisi lain Perihal naturalisasi ini juga menjadi sorotan Korea Selatan Negara asal Shintaeong Negeri Ginseng yang melihat proses naturalisasi Yang tengah gencar di era kepelatihan coaching ini Lebih jelas dan terstruktur Dimanding China Korea selaku raksasa sepak bola Asia Yang terus mengamati rivalnya Menggaris bawahi Jika maraknya naturalisasi yang lebih dulu dilakukan China Terlalu gegabah Dengan menjanjikan materi untuk pemain yang dituju Seperti yang pernah dikupas Bus Eleven dalam narasinya Media asal negeri Ginseng itu menyebut Pelatih Shintaeong percaya Bahwa pemain-pemain naturalisasi Eropa Sangat penting untuk mempersempit kesenjangan Dengan tim-tim besar di Asia Ini bukan naturalisasi yang dilakukan Dengan mengeluarkan banyak uang Kepada pemain yang tidak terkait Seperti di Tiongkok Para pemain merupakan pemain keturunan asli Indonesia Yang lahir di Eropa Khususnya Belanda atau Belgia Di sisi lain Erik Thohir selaku ketua umum PSSI Tentu tak akan diam saja mendengar sindiran China Sebab jika berkaca dari yang sudah-sudah Erik Thohir yang selalu menjunjung tinggi nilai besar bangsa ini Tidak terima Ketika pemain yang ada di bawah naungannya Direndahkan begitu saja Seperti saat Australia UU16 Berseleberasi berlebihan di hadapan supporter Indonesia Usai menaklukkan Garuda Muda Di ajang ASEAN Cup Junior Dirinya bertekad untuk membalas hal itu Kala timnya senior bersuah Australia Di kualifikasi Piala Dunia nanti Lantas dengan kejadian ini Kini Erik Thohir punya dua misi Untuk membungkam mulut besar pesaingnya Dan China pun menjadi target baru pelampiasan besarnya Sebagai wujud cinta Mantan Presiden Inter Milan itu terhadap bangsa Indonesia Ada pun langkah awal yang dikonfirmasi Erik Thohir adalah Dengan melangsungkan laga kandang menghadapi tim Dragon Di stadion yang jauh dari keramaian pusat kota Dan hal ini dilakukan Karena China sendiri menggelar laga menghadapi Indonesia nanti Di kota dekat perbatasan Korea Utara Dengan suhu ekstrim Serta perjalanan melelahkan untuk menempuhnya Jangan lupa berkata dikopasai Halo, izin iklan sebentar ya guys Jadikan ruangmu bernuansa timnas Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong Segera klik link Shopee di deskripsi video ini Dan dukung timnas dengan sepenuh hati Mulai dari dinding rumahmu